Di video kali ini, kita membandingkan performa antara Xiaomi 12, Ocho F4, Mi 10T, dan Mi 10T Pro. Dan seberapa bagus performa dan kestabilan di keempat HP ini, langsung saja kita mulai dari intronya dulu. Let's go! Keempat HP ini menggunakan MIUI 13, dan untuk RAM-nya RAM 8, internal 256, tetapi untuk di Mi 10T cuma RAM 8, 128. Untuk chipsetnya, di Xiaomi 12, Snapdragon 8 Gen 1, Ocho F4, Snapdragon 870, Mi 10T, dan Mi 10T Pro, Snapdragon 865 5G. Dan manakah yang paling stabil? Langsung saja kita tes. Untuk settingan yang pertama, di sini kita akan maksimalkan brightness-nya, kemudian kita aktifkan mode performa. Dan langsung kita tes di Antutu Benchmark. Terima kasih telah menonton! Waduh, ternyata Xiaomi 12 tidak bisa melanjutkan Antutu Benchmark-nya, karena HP di Xiaomi 12 itu sudah mencapai limit-nya, alias sudah overheat guys. Jadi, bagaimana nih performa untuk di Snapdragon 8 Gen 1 di HP compact ini guys? Dan di sini kita tes untuk suhunya 46,1, dan di bagian belakang 46,8. Bagaimana menurut kalian? Dan untuk HP lain masih normal ya untuk suhunya di 42 derajat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi seperti ini untuk hasil dari Antutu Benchmark-nya, Pucu F4 mendapatkan skor 716 ribu. Di Xiaomi Mi 10T mendapatkan skor di 682 ribu, sedangkan untuk di Mi 10T Pro mendapatkan skor di 661 ribu. Kalah dengan Mi 10T guys, dan sayang sekali untuk di Xiaomi 12 tidak bisa melanjutkan Antutu Benchmark-nya, jadi hasilnya tidak keluar guys. Dan kita coba untuk tes suhunya di Mi 10T Pro 43, sedangkan untuk di Mi 10T 42,9, nah di Pucu F4 42,7. Untuk Xiaomi 12 tidak termasuk ya guys ya. Karena di Xiaomi 12 tidak bisa melanjutkan Antutu Benchmark-nya, jadi kita akan setting brightness 0 seperti ini di semua HP ya guys ya. Dan saya juga tambahkan fan cooler plus headsync dari memo ini. Dan kita akan coba di semua HP yang saya miliki ini, seberapa tinggi hasil Antutu Benchmark ketika menggunakan fan cooler ini guys di keempat HP saya. Dan seperti ini performa yang didapatkan ketika menggunakan kipas pendingin. Xiaomi 12 mendapatkan skor di 884, Pucu F4 mendapatkan skor di 713, Xiaomi Mi 10T mendapatkan skor di 691, sedangkan untuk di Xiaomi Mi 10T Pro mendapatkan skor di 697. Gimana pendapat kalian? Tulis di komentar ya guys ya. Dan kita akan lanjut di CPU throttling dengan settingan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Dan seperti ini untuk hasilnya di Xiaomi 12 mendapatkan skor rata-rata di 190, ternyata Xiaomi 12 skornya sangat kecil dibandingkan dengan ketiga HP lainnya. Nah, jika kalian bisa lihat ada warna merah di bagian Mi 10T Pro itu terjadi throttling, ya terjadi penurunan performa ketika menit-menit akhir ya guys ya. Dan untuk rata-rata antara Pucu F4 mendapatkan skor rata-rata di 295, tetapi untuk hasil maksimal yang didapatkan di Mi 10T Pro jauh lebih tinggi daripada Pucu F4. Mi 10T Pro mendapatkan 332, sedangkan untuk di Pucu F4 maksimalnya di 327 guys. Kalau Mi 10T itu stabil aja, gak ada throttling dan lain-lain. Dan untuk tes suhunya seperti ini ya. Dan suhu yang terdingin dimenangkan oleh Xiaomi 12 biasa. Snapdragon 8 Gen 1 performanya di limit banget, agar tidak terjadi overheat. Kalau terjadi overheat, nanti berbahaya di chipsetnya. Kebanyakan kasus matot, seperti Mi 11. Dan kita lanjut untuk 3DMark ini, with live. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya. Xiaomi 12 mendapatkan skor di 5757, rata-rata FPS 34,50. Sedangkan untuk di Pucu F4, rata-ratanya 2170, dengan hasil skor di 3625. Untuk Mi 10T Pro mendapatkan skor di 3387, dengan rata-rata FPS 20,30. Sedangkan untuk di Mi 10T biasa, skornya 3365, dengan rata-rata FPS 20,10. Jadi yang paling terendah itu di Mi 10T biasa. Oke, kemudian kita lanjut untuk tes with live extreme test ini. Kita turunin brightness-nya, biar Xiaomi 12 ikut masuk kompetisi ini. Karena Xiaomi 12 itu suka overheat ya, guys ya. Apalagi kecerahan kondisi tinggi. Langsung saja kita tes. Hap. Oke, seperti ini. Oke, untuk hasil skornya sudah selesai. Kita tinggal naikkan kecerahan di semua HP. Untuk Mi 10T Pro tidak bisa melanjutkan skor benchmark ini, karena overheat. Jadi seperti ini untuk hasilnya, guys ya. Kita tes suhunya dulu. Dan ternyata untuk suhunya semuanya rata-rata di 44. Di bagian tengah juga 43, ya guys ya. Saya cuma lihat di bagian stability-nya. Untuk stability yang paling tertinggi itu di Mi 10T 5G, guys. 89,2. Mengalahkan Poco F4. Stability-nya 82,5. Untuk di Xiaomi 12, stability-nya 63,8. Wow. Bisa mengalahkan Snapdragon 8 Gen 1. Padahal ini chipset 2 tahun yang lalu, guys. Dan terakhir, kita tes dengan Geekbench 5. Biar nggak terlalu lama, kita percepat aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, untuk hasil dari Geekbench 5, yang paling tertinggi itu di Xiaomi 12. Single core dan multi core-nya. Jadi kesimpulannya, chipset terbaru belum tentu stabil. Dan semakin tinggi chipsetnya, semakin panas HP-nya. Dan ini rangkumannya. Hasil Antutu benchmark tanpa cooler dimenangkan oleh Poco F4. Sedangkan menggunakan cooler dimenangkan Xiaomi 12. Untuk kestabilan performa dimenangkan oleh Poco F4. Untuk hasil 3DMark yang with life dimenangkan oleh Xiaomi 12. Dan seperti ini hasil dari with life extreme test ini. Performa yang paling tinggi Xiaomi 12. Tapi untuk kestabilannya dimenangkan oleh Poco F4. Yaps, di video kali ini pemenangnya adalah Poco F4. Dengan kestabilan performa dan suhu yang terbaik di kelasnya. Emang bener, Snapdragon 870 yang paling stabil. Dan suhu HP tetap terjaga karena ada liquid technology 2.0-nya. Tetapi kalau kalian yang pilih kamera terbaik, refresh rate tinggi, baterai gede, frame metal, bodi kaca. Kalian bisa beli Mi 10T Pro. Kalau kalian main game PUBG, itu bisa unlock 90 fps. Tapi kalau kalian yang punya budget pas-pasan, kalian bisa pilih Mi 10T. Karena harga bekasnya sekarang di Rp3.900.000. Dan kita jual untuk bekas review ini, sekitar Rp3.800.000 aja. Kalau kalian yang punya budget tinggi, sekitar Rp8.000.000an, kalian bisa memilih Xiaomi 12 ini. Kamera flagship, fast charging 67W, wireless charging, dan desain kekinian. Dan untuk bekas review ini, kalian bisa beli di deskripsi. Linknya ada di situ. Dan semoga aja kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye. Sub indo by broth3rmax